Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja ya ini ada dua relay dan video kali ini saya mau berbagi pengetahuan tentang relay Apa itu sih apa apa itu relay relay itu bisa dibilang saklar otomatis ini ada lima kaki dan ini ada empat kaki lima pin patin dan fungsinya itu sama kita mulai dulu dari ini ya dari empat lagi dulu dari empat kaki nah disini ada Hai angka-angkanya ada nomornya nih Hai ada nomornya ada nomor 3085 86 sama 87 Hai nabu sisinya juga nih keterangan seperti kalau di atas dari sini juga udah udah hal ini ada kelihatan 3087 8586 Nah kita akan belajar dulu 85 sama 86 ini itu di dalam relay itu kayak semacam ada kayak apa ya bisa dibilang koil ya kalau misalnya koil Hai jadi Hai bila nanti 85 atau 86 ini dikasih arus positif dan negatif gimana aja Hai nanti dari kaki nomor 30 sama 87 ibarat ada magnet kalau di dapat arus kalau ini nah nanti ini nyambung Hai jadi antara 30 Hai jadi antara 30 sama 87 itu nyambung tapi kalau disini diambil satu ngada-ngada ini ya ada arusnya nanti dia putusnya gitu ini yang 85 sama 86 ini bebas mau negatif mana mau masa mana itu bebas jadi balik balik boleh dan 30 ini mau tidak bisa oke langsung dari sini ibarat contohnya Hai ke mana ya kita balik ke buat ke ini deh buat contoh buat pengaplikasian ke kakson misalnya yang 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 apa sih yang 4 kaki nah 86 sama 85 itu dikasih kabel yang dari saklar Hai itu pemain di Yamaha n-mac biasanya kan biasanya yang robot n-mac n pakai klakson denso ya nah kabel dari di Yamaha n-mac itu ada kabel warna cool warna coklat sama warna pink nah disini nih jadi yang di dari soket yang dari klakson bawah dicabut nanti cari banyak kesini nih pas nih coklat tinggi pink bebas mau disini coklat sini pink bebas dan terus yang kaki nomor 30 ini dikasih dikasih arus dari aki langsung biar apa biar nanti suaranya kencang dan yang kaki 87 ini sambungin ke positif klakson nah nanti kan disitu kan ada dua paki yang klakson nah itu yang satunya ke masa nah jadi bila mana nanti disini kita dipencet dari klaksonnya keluar misalnya dari dari tombolnya ini dapat masa ini dapat strum nah antara 30 sama 87 ini nyambung itu sih bro kalau buat ke klakson nah seumpama misalkan ada yang bilang gimana bro misalkan inputnya itu strum tapi pengen keluarnya jadi masa begini nah kalau pengennya inputnya strum keluarnya masa biasanya ini untuk alarm ya alarm remote tuh biasanya yang dipasang di ramah n-mac karena yamaha n-mac itu yang starternya itu pakai masa sedangkan alarm itu outputnya itu harus positif ya nah gini kaki 85 eh sorry kaki 86 atau 85 deh sama aja nah itu ini itu dikasih masa sama kaki 30 di jumper di gabungin nih itu langsung masuk ke masa dan kaki 86 ini dapat kabel dari alarm yang positif itu maka nanti maka nanti yang keluarnya ini ke 87 ini masa itu yang disambung ke soket shutter yamaha n-mac dan terus yang disini yang positif ini disambung ke lampu rem jadi pas begitu remote di dupin buat shutter motor akan nyala akan begitu sebab ini ini udah lama kita buat usaha umpama aja jelasin ya tapi kalau misalkan pengen keluarnya positif bisa tinggal disini yang 30 ini kasih harus positif maka keluar disini positif lagi yang penting mah antara 85 sama 86 ini harus dikasih harus positif dan harus negatif maka yang 30 akan tersambung ke 87 kemudian teman-teman yang masih awam yang khususnya bisa paham lah dengan video ini tapi kalau yang udah mahir atau yang udah ini tetang ini mohon simak dan koreksi video saya aja nah terus dengan ini yang 5 kaki sebenernya sih sama aja ibaratnya kita mutus juga contoh yang 5 kaki nih ya disini yang 5 kaki nih 1 2 3 4 5 nah ini juga sama aja ini koil nih kaki ini sama kaki ini koil dan ini kom 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 nah ini normally close ini normally open oke saya jelasin jadi kom ini jika koil ini gak ada tegangan atau gak ada yang ini ini kom ini nyambung kesini nih ke normally close jadi posisi normal itu ini udah tersambung apabila di koil ini dikasih tegangan misal ini negatif dan ini positif dan maka kom ini akan nyambungnya kesini ke normally open kalau dibaratkan disini nih yang ini sebetul sama aja nah yang ini ini yang kom ini nih kaki 30 nah yang 85 ini 86 ini nah terus disininya 87 ibaratnya kan karena ini kan udah nyambung sama aja sebenernya tapi jika yang kayak gini ada yang yang 5 kaki biasanya disini tuh 87 dan sini 87 A kalau yang kaki gini biasanya disini 85 disini 86 30 87 dan disini 87 A biasanya kalau yang kaki yang yang gede kayak gini oke kita tinggal dulu yang gede ya kita bahas lagi yang ini nah kalau misalkan yang relay kecil ini biasanya sih kalau buat kita yang bermain ke alarm ya ini buat pemutus biasanya main kabel standar caranya gimana katanya ok langsung aja ya di alarm itu biasanya kalau aftermarket itu warnanya antara warna pink sama warna abu-abu kalau nggak salah ya tahu saya nah warna pink abu-abu itu output dari alarm itu masa ya kan nah kita biasanya teknis ya atau orang yang suka masang alarm kalau pemutusannya di kabel standar itu biasanya kabel standar itu kan masa jadi kalau diputus mesin akan mati jadi kita akan memotong NMAC lagi nah gini kabelnya ini yang coil ini nih ya kaki dua ini coil salah satu ini dikasih strum atau arus positif dan yang ini dikasih arus negatif yaitu yang dari kabel alarm yang warnanya itu pink atau nggak warna abu-abu dan yang ini bisa pakai langsung dari aki bisa atau nggak bisa pakai yang kabel dari output kunci kontak nah terus yang ini sama yang ini itu di kabel standar misalkan ada soketnya kan nah sini misalkan nih kita mainin aja kabel standar diputus nah putusannya itu yang satu masuk kesini yang satu disambung kesini hmm dan apabila alarm itu tersebut di apa namanya di pencet otomatis kan alarm nih nah ini dapat masa nih dapat masa sedangkan nanti kunci kontaknya dibobol terus nyalain kan otomatis yang kabel standar yang atau nyambung ke ini dari kom ke NO ini eh ke ke NC ini nanti putus yang kom ini pindah kesini otomatis motor gak bisa di tater ibaratnya standar juga standarnya posisinya mutus gitu maksudnya iya ya kalau ee relay yang 5 kaki ini kegunaannya itu bisa buat pemutus nah misalkan kayak ini lagi tadi kalau yang pakai relay ini buat ee inputnya positif outputnya dirubah jadi masa bisa gak sama bisa ini juga kita tinggal ngambil komnya satu nih yang kom ini sama ini digabungin masuk ke masa dan yang ini satu lagi ini masuk ke strum maka yang keluar antara kom ini nyambung kesini keluarnya masa walaupun inputnya masa tapi kalau misalkan yang kom ini nyambungnya ke strum maka keluarnya juga strum masih intunya gitu bro intinya kom ini kalau yang 5 kaki ini nyambungnya kesini kalau yang koil ini belum ada tegangan tapi setelah setelah udah ada tegangan nah yang kom ini nyambungnya ke normally open semua relay sama bro fungsinya begitu setahu saya kan sama-sama saklar otomatis buat ini buat alarm buat apa buat klakson sama aja bisa mungkin itu aja video tentang relay sepengetahuan saya ya jika ada yang lebih paham lebih ini bisa kasih masukan atau kritikan bisa komen di bawah ini dan apabila buat yang awam karena saya bikin video ini buat yang awam kalau ada pertanyaan atau ada inian bisa komen di bawah ini mungkin itu aja videonya apabila ada kata-kata yang salah atau yang enggak ini saya mohon maaf oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih